Pemirsa Rizik Sihab mengikuti banyak kegiatan sepulangnya ke Indonesia. Belakangan kerumunan yang disebabkan acara Rizik Sihab berbuntut, timbulnya kelas terbaru, COVID-19. Pulang ke Indonesia, Rizik Sihab langsung mengikuti berbagai kegiatan. Acara demi acara yang diikuti Rizik menimbulkan kerumunan, bahkan berbuntut sanksi denda oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar 50 juta rupiah karena melanggar protokol kesehatan. Banyaknya pelanggaran protokol kesehatan pada kerumunan yang tercipta pada acara Rizik Sihab berbuntut munculnya kelas terbaru. Puluhan masa Rizik dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani pemeriksaan. Mereka berasal dari kerumunan yang terjadi di Petamburan saat Maulid dan Akadikah, anak Rizik Sihab, acara di Tebet Jakarta Selatan, dan Bogor, Jawa Barat. Sementara saat gas COVID-19 masih melacak kerumunan yang terjadi di Soekarno-Hatta saat kedatangan Rizik 10 November lalu. Sementara untuk melacak penularan, saat gas COVID-19 telah mengirim 2.500 swab antigen ke Puskesmas di daerah yang berpotensi peningkatan kasus. Masyarakat pun diminta untuk berinisiatif memeriksakan diri jika pernah terlibat dalam kerumunan untuk pencegah penularan lebih masif. Tim Liputan, INews melaporkan. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa saya ke Mas Aziz Yanuar. Mas Aziz, dari kasus kepulangan Rizik Sihab ini ada puluhan pengikutnya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kedepannya apakah akan mengadakan perkumpulan lagi atau belajar dari hal ini untuk ya sudah tidak ada perkumpulan untuk semerata waktu? Ya, saya koreksi dulu. Yang pertama, acara itu tidak diadakan oleh Habib Rizik Sihab. Acara itu Habib Rizik hanya mengikuti. Jadi narasi-narasi saya akan akan, apa namanya acara itu diadakan dan inisiasi olah-olah itu tidak benar dan itu sesat, bohong, hoax, dan itu merupakan bentuk informasi palsu lah. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi saya koreksi yang pertama itu. Terus yang kedua, terkait dengan apa namanya kluster-kluster tadi dibilang kluster petamburan. Itu set pengetahuan saya, secara ilmu pengetahuan sudah dibantah oleh epidemiolog UI ya beberapa kali terkait dengan kluster petamburan, kemudian kluster megamenu itu. Jadi apa namanya, pendapat-pendapat itu saya mengacu kepada yang ahli ya itu kepada tadi pendapat epidemiolog. Jadi itu saya koreksi ya seperti itu. Itu dua hal yang... Saat itu epidemiolog ngomongnya apa Mas Aziz Yanuar? Kan kamu ya diberita juga, bohong, dia mengatakan tidak ada kluster petamburan terkait dengan acara kerumunan Habib Rizik. Dimana beliau hadir kan, seperti itu. Itu sudah dibantah oleh epidemiolog UI. Resmi itu valid dan artinya itu berdasarkan pengetahuan, seperti itu. Sientis lah, seperti itu. Ahlinya yang mengatakan. Tapi memang pada kenyataannya kan memang sudah ada pemberitaan bahwa memang beberapa umat atau masa yang tergabung memang positif COVID-19 dan data dari Satgas COVID-19. Nah, oleh karena itu kan memang perlu sekali bahwa untuk memberikan data terkait dengan riwayat pasien itu begitu. Untuk tracing juga. Bukan, bukan kesana. Maksud saya adalah tadi bahwa epidemiolog itu mengatakan hal yang tadi sudah saya katakan. Kemudian terkait dengan apa, berita bahwa lu, apa terkenal. Mereka, dia sudah mengaku kok, karena hanya bukan di situ. Gitu loh, memang sudah sebelumnya. Artinya jangan kita itu membenci sesuatu, tidak suka terhadap seseorang, lalu mengarahkan semua yang negatif. Itu terkait kesana-kesana gitu loh. Jangan seperti itu. Itu lah yang saya coba bangun gitu loh. Keadilan gitu loh. Sebenarnya tidak boleh kita benci dengan sesuatu, seseorang atau terhadap satu pihak. Tapi jangan mengatakan ini karena beliau. Terus segala yang terkait hal-hal yang memang sains ya, resmi, secara ilmu. Apalagi tadi epidemiolog yang mengatakan. Itu juga diperhatikan gitu loh. Jangan hanya berdasarkan informasi-informasi yang menurut saya tidak jelas. Bukan saya katakan itu tidak resmi ya. Tapi tadi ahlinya sudah mengatakan seperti itu. Tidak ada kluster-kluster yang seperti itu. Dan saya mau tanya tadi makanya. Gimana kluster, kalau memang dikatakan kerumun itu menimbulkan. Gimana yang lainnya gitu loh. Mana saya nggak pernah dengar ada pemberitaan di Solo, di Surabaya, di Banyuma. Kok nggak ada gitu loh. Apa hukum atau kait COVID ini untuk Habib Reza dan FDI gitu loh. Baik Pak Agustian Syah. Di Bogor sendiri seperti apa saat ini kluster-kluster COVID-19? Ya kalau kami di Kota Bogor. Kluster terbanyak adalah kluster dari rumah tangga dan kluster perkantoran. Jadi untuk kerumunan kami memang bisa mengantisipasi hal tersebut. Terbanyak dari rumah tangga dan perkantoran hasil dari kajian dari tim dari Inovasi Indonesia juga. Alhamdulillah. Lalu untuk kedepannya kelanjutannya ke rumah sakit, apakah akan ada upaya lagi untuk... Ya hari ini kami ada informasi bahwa dari Dinkes akan bertemu dengan tim dari Mercy. Kita akan lihat dulu. Sebenarnya kami tidak akan mempublish hasil dari pasien. Itu adalah kepegangan kami, bahan kami untuk menjadikan sebagai landasan dalam kami laporan Satgas COVID-19 dan saluran sasional. Itu aja. Yang penting memastikan bahwa sasias berhasil dari siapa sebelum. Itu aja lah. Ya baik. Berarti Bapak Aziz Yanuar, apakah nanti FPI akan tetap mau bekerjasama dengan Satgas COVID-19 memberikan hasil dari swab tes? Agar ini menenangkan umat juga, Pak Aziz Yanuar? Ya. Sebenarnya menenangkan umat ada dua, bukan cuma hal ini. Yang pertama adalah dengan juga memeriksa klaster-klaster lain yang diduga ya tadi ya. Kerumunan-kerumunan lain. Bukan klaster, sorry saya korisi. Memeriksa kerumunan-kerumunan lain gitu kan. Itu menenangkan artinya, oh ternyata pemerintah ini anjil. Oh aparat gaman ini anjil. Sebenarnya itu. Gitu loh. Kalau kita mau membangun kertahatan hukum, membangun tadi, apa namanya, memerangi COVID-19 bersama-sama. Tarilah dimulai dengan keadilan. Baik. Baik, terima kasih Pak Aziz Yanuar, Kuasa Hukum FI dan juga Agustian Syah, Kasatpol PP Bogor. Kita nantikan bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Semoga juga kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Agar tidak berkerumun ataupun berkumpul di acara-acara tertentu. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. TNI dan Polri menggelar pertemuan dengan Forkominda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat sepapua di Kabupaten Mimika pada Sabtu siang. Ya, tatap muka digelar terkait penanganan pandemi COVID-19 serta meninjau keamanan di bumi Papua jelang Pilkada Serentak. Pertemuan digelar di Rimba Papua Hotel, Kejamatan Timika, Kabupaten Mimika, Papua dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pertemuan ini untuk meningkatkan sinergi penanganan pandemi COVID-19 di Papua dan Papua Barat. Selain itu, tatap muka juga dilakukan untuk konsolidasi terkait keamanan Papua jelang Pilkada Serentak Desember mendatang. Panglima TNI mengingatkan seluruh elemen masyarakat di Papua agar selalu menjalankan protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup 3M untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di Papua. Polri juga menginginkan warga Papua tidak segan-segan berkomunikasi dengan aparat yang ditugaskan di Papua. Karena seluruh elemen masyarakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan dan bertujuan untuk mesejahterakan dan kemajuan rakyat Papua dan Papua Barat dan seluruh rakyat Indonesia. Sama-sama komunikasi sehingga apa yang dimaui oleh pemerintah terutama TNI Polri dengan masyarakat sama. Tentunya kedatangan TNI Polri misalnya di Papua adalah khusus untuk jatakan rakyat untuk melakukan pengamanan sehingga komunikasi itu hal yang sangat penting digunakan, dilakukan. Pemirsa Ketua KPK Firly Bahuri membantah penangkapan Edi Prabowo terkait politik. Firly menegaskan kasus yang menjerat Edi merupakan kasus korupsi murni. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan perkara kasus korupsi ekspor benih lobster yang menjerat Edi Prabowo merupakan kasus perseorangan. Menurut Firly, Edi Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, kebetulan adalah pengurus partai sehingga banyak yang mengaitkan dengan politik. Tentu ini adalah tindak pedana korupsi murni dan tidak ada kaitan dengan politik. Itu seharusnya garis bawahnya dulu. Jadi jangan kita diajak masuk dalam ranah politik. Kalaupun ada orang-orang yang terlibat dan dia merupakan pengurus partai, tapi keterkait kasus tindak pedana adalah berlaku orang per orang. Karena sesungguhnya dalam konsep hukum, barang siapa itu adalah setiap orang. Gunung Merapi kembali mengeluarkan asap warga di Imbawas Pada dan tetap berada di titik aman. Ya, AIN News Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.